Hai Assalamualaikum bosku Selamat pagi dan salam beraktifitas Oke besok kali ini saya akan memberikan umpan itu lagi kali ini saya akan memberikan umpan khusus untuk ikan lele yang lagi susah makan besok nah ini cocok buat ikan lele apa kolam yang besok kali leharian untuk gala tamapun umpan ini Josh Oke apakah saja bahan-bahannya yaitu bahan utama bosku saya pakai konsentrat pakai konsentrat lalu yang kedua saya pakai ini koko bima nah ini pengganti action besok jadi kalau pakai koko bima ini kalian nggak usah pakai esen lalu yang ketiga besok yaitu terasi besok terasi sasetan terasi udang ya besok seperti ini dua-dua saset cukup besok pakai terasi biasa juga bisa lalu yang ke tempat besok yaitu satu butir telur ayam kampung ya bukan ayam horn tapi ini ayam kampung jadi telurnya kecil seperti ini nah oke besok bagaimana cara pembuatannya eh bahan utama konsentrat ini kalian jangan sekitar besok biar kalian tidak salah paham untuk cara membuatnya teman-teman dan kalau benar-benar kalian pahami ini sangat mudah bagus pembuatannya nggak nggak ribet ya Hai besok eh langsung ke videonya Oh iya besok berupa jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya jalan ini semakin maju dan berkembang dan supaya saya lebih semangat lagi bosku untuk konten eh membuat konten selanjutnya tentang seputaran umpan jitu oke yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti saya mulai awal sampai sekarang yang masih setia dengan saya saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kalian di selalu diberikan kesehatan kelancaran rezeki amin 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 ya lupa amin oke lanjut ke videonya let's go oke cuy yang pertama kita siapkan wadah untuk proses pembuatannya ya cuy untuk mencampurkan bahan-bahannya dan ini bahan utama tadi bosku konsentratnya lalu terasi satu butir telur lalu kuku bima rasa anggur dan kuku bima rasa anggur nah ini harus rasa anggur ya jadi jangan pakai yang rasa lain cuy kalau bisa kalian beli yang rasa anggur seperti ini untuk pengganti esennya dan ini cuy satu gelas air panas nah oke kita langsung proses pertama kita tuangkan konsentratnya cuy kita buat dua belak dua gelas konsentrat ya nah jadi segini cuy kau usah banyak-banyak oke lalu kita tuangkan kuku bima rasa anggurnya cuy inget ya cuy harus yang rasa anggur jangan yang pakai rasa-rasa lain ini wajib rasa anggur cuy kuku bimanya kita aduk sebentar oke cuy lalu kita masukkan terasnya dua saset ya cuy terasi rasa udang maaf terasi udang maksud saya jangan pakai terasi yang lain nggak apa-apa cuy bisa nah kita suwir-suwir dulu oke yang satunya kita masukkan juga cuy oke yang satunya kita masukkan juga cuy membuat apa cuy umpan ini semakin baunya itu semakin pekat cuy jadi ikan lele semakin tertarik untuk menghampiri umpan kita ini cuy oke lalu kita tuangkan cuy air panasnya secukupnya saja cuy kalian kira-kira sendiri ya lalu kita aduk cuy sampai merata wah baunya mantap ini cuy bau dari sitrasinya sangat pekat ini cuy jadi ikan lele ini gampang tergoda ya sama baunya ini cuy kita tambahkan lagi airnya cuy jadi air panasnya satu gelas besar ya cuy ya oke kalau sudah seperti ini cuy kita diamkan selama 10 atau 15 menit cuy kita biarkan saja seperti ini sampai airnya ini sampai airnya meresap ke konsentratnya cuy oke cuy kita tunggu sampai 10 atau 15 menit cuy supaya airnya meresap ya oke lanjut cuy nah oke cuy ini sudah meresap ya airnya dan konsentratnya pun sudah mengembang ini cuy seperti ini nah ini sudah sudah tidak ada air lagi ya jadi airnya meresap ke dalam konsentratnya konsentratnya pun mengembang nah kalau sudah seperti ini cuy lalu kita haluskan cuy kita haluskan konsentratnya ini kita haluskan seperti ini cuy nah dan ini kalau dikasih air apa air panas menghaluskan pun mudah cuy ya gak usah terlalu tekan sudah halus main terlalu tekan dikasih dikasih nah ini sudah halus cuy kalau sudah halus seperti ini langkah terakhir kita tambahkan satu butir telurnya cuy ya kita ambil kuning telurnya saja cuy selamat menikmati oke kita tuangkan telur lalu kita aduk kembali cuy sampai benar-benar rata cuy dan fungsi dari si telurnya ini supaya adonan umpan ini baunya semakin amis cuy wah ini umpan nah mantap nah buat galatama ini mah bagus cuy mantep cuy saya sering cuy kalau galatama pakai umpan seperti ini dan hasilnya Alhamdulillah cuy sering mah dapat juara kalau pakai umpan ini saya mah oke cuy pembuatannya sangat mudah kan cuy ya gak ribet oke cuy nah ini sudah jadi seperti ini cuy ini siap digunakan cuy nanti cara pemasangannya cukup mudah cuy cuma kita kepal-kepal saja cuy kepal-kepal seperti ini cuy seperti ini lalu apa si kailnya kita masukkan ke sini cuy dan kita lapisi cuy nah kita lapisi seperti ini cuy nah seperti ini lalu kita lempar sudah umpan ini sudah menjadi umpan andalan ya cuy buat untuk itu untuk mancing lele yang lagi susah makan terutama lele kolam ya cuy ya lele harian mantap ini cuy oke selamat mencoba cuy semoga kalian bisa mendapatkan juara cuy kalau ikut galatama semoga hasilnya memuaskan karena saya sudah membuktikan hasilnya pun cukup memuaskan cuy kalau pakai umpan ini tidak mengecewakan cuy ya saya jamin cuy kalian coba untuk membuatnya cuy oke semoga berhasil dan terima kasih banyak yang sudah menonton mulai dari awal sampai akhir cuy saya ucapkan terima kasih banyak dan saya ingankan kembali cuy untuk like share dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin maju dan berkembang dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga kalian sehat dan dilancarkan oleh rezekinya cuy oke mantap salam strike selamat menikmati